Pustaka Dongeng Nusantara Pustaka Dongeng Nusantara Pustaka Dongeng Nusantara Hati kecilnya tahu Ujang menyembunyikan sesuatu darinya Nggak apa-apa nak, kita memang harus membantu junjungan kita yang sudah memberi kita makan selama ini Pikirnya mencoba mengerti keputusan putra tunggalnya Dia memutuskan ikut masuk ke dalam balairung pendopo agung Ujang menatap kepergian Aki Durcapala Keninnya berkerut, aku akan menemui gusti pangeran ke labang ireng secepatnya tanpa sepengetahuan siapapun Gumamnya lirih, Prabu Wicaksono mengangguk setuju saat Kibayan kasian memintanya menikahkan Ariandaka malam nanti dengan Dewi Kinanti Dia nampak sedih Mengingat putra mahkotanya menikah di luar istana seperti yang sudah seharusnya Aku merasa bersalah pada mungger Seharusnya kalian bisa menikah di istana medangan Ucap Prabu Wicaksono kecewa Dia menatap sedih Ariandaka dan Dewi Kinanti Ariandaka dan Dewi Kinanti yang menjura di hadapan Prabu Wicaksono serentak menggeleng Tidak apa Romo Prabu, sahut Ariandaka cepat Dia balas menatap boponya dengan tersenyum bahagia Bisa menikahi tunanganku secepatnya itu sudah anugerah bagi kami berdua Doa restu saja yang kami nantikan Romo Prabu, ujarnya lagi Prabu Wicaksono mencoba turun dari Amben, menghampiri Ariandaka dan Kinanti Bangkitlah nger, duk, malam ini aku sendiri yang akan menikahkan kalian berdua Badranaya, kau akan menggantikan tugas Romo Prabumu menikahkan satu-satunya adik perempuanmu pada putraku Dan kau Arya Sentanu dan Dewi Santika, kalian berdua akan menjadi saksi pernikahan penting ini Titah Prabu Wicaksono dengan wajah sedih Seharusnya pernikahan besar antara dua kerajaan ini berlangsung lama Tidak hanya sekejap saja seperti ini Aku janji kelak akan menikahkan ulang kalian berdua anakku dengan cara yang benar menurut adat kerajaan yang sudah turun-temurun Bisik hati Prabu Wicaksono mengucapkan janji Beberapa jam kemudian malam pun tiba Ritual pernikahan Ariandaka dan Dewi Kinanti berlangsung khidmat Ariandaka memakai pakaian kebesarannya sebagai putra mahkota kerajaan Medangan Dan Dewi Kinanti memakai pakaian kebesarannya sebagai istri putra mahkota kerajaan Medangan Keduanya bersimpuh menerima berkat restu sebagai sepasang pengantin dari Prabu Wicaksono dan Pangeran Badranaya alias Kibayan Kasian Aki Durcapala, pendekar Harjo dan Jabrik masing-masing menerbangkan seekor burung merpati pos ketiga kerajaan Kelingan, Guripan, dan Gilingusi Ketiga burung pos yang membawa kabar pernikahan Ariandaka dan Dewi Kinanti kepada tiga raja berkuasa yang mendukung Medangan selama ini Malam semakin tinggi, ritual pernikahan usai, para penggawa berjaga, termasuk Kibayan Kasian dan Lembu Abang Mereka menjaga malam pertama Ariandaka dan Dewi Kinanti agar tak terjadi sesuatu yang menghalangi penyatuan jiwa keduanya Demi sebuah tujuan Demi sempurnanya ajian maut golok iblis Ariandaka secara keseluruhan yang sudah menyatu dalam tubuhnya Dewi Kinanti malu-malu saat Ariandaka memasuki bilik peraduannya Yang dulu dipakai oleh salah satu selir Raden Surapati Ariandaka merasa tak senang berada di dalam bilik bekas musuhnya Dia mendekati Kinanti dengan wajah kecewa Sayang, bagaimana kalau kita menghabiskan malam pertama kita di istana Medangan saja? Bisiknya mengusulkan, Dewi Kinanti mengeringit, kakang pangeran, apa itu tidak terlalu jauh? Bisiknya berusaha memberi pengertian, dia hanya ingin menikmati malam pertamanya dengan penuh kasih sayang tanpa harus cemas dengan ancaman musuh-musuh suaminya di istana Medangan Ariandaka menggeleng, kita akan kesana bila kamu setuju nimas Kinanti Bisik Ariandaka merapikan anak rambut Kinanti yang jatuh menimpa keningnya Kinanti begitu memuja suaminya, baiklah kakang pangeran jika itu maumu tapi aku tak mau kakakku dan temanmu itu tahu soal ini Aku malu kakang, kalau mereka juga ikut kesana, balas Kinanti berbisik Ariandaka mengangguk setuju, sekarang pegang tanganku dan pejamkan matamu Bisiknya, Kinanti segera menggenggam tangan suaminya rat-rat dan memejamkan kedua matanya Dia meninggalkan pedang harimau putih di atas amben berdampingan dengan golok iblis milik Ariandaka Kelak keduanya akan menjemputku dan kakang pangeran dalam wujud asli mereka Pikirnya senang, Ariandaka merapal mantra ajian gulung bumi tingkat ketiga Tingkat paling akhir lalu digabungkan dengan ajian halimun segoro Dalam sekejap tubuhnya dan Kinanti sudah berpindah ke dalam bilik pribadinya di istana Medangan Bilik pribadi milik Ariandaka sudah lama kosong dan terkunci dari dalam sejak dulu Namun tetap dalam keadaan bersih, kakang kenapa bilikmu ini nampak bersih? Bisiknya keheranan, Ariandaka tersenyum lalu menunjuk pada lubang genting yang tak rapat di pojokan bilik itu Itu lubang untuk dayang Mban Winarti dan penggawa Bejo masuk kemari Mereka berdua yang membersihkannya dua hari sekali Ucapnya tertawa seraya menarik Kinanti ke dalam pelukannya Kinanti tersenyum menempelkan wajahnya ke dada Ariandaka pasrah Dia tahu bilik Ariandaka malam ini dipagari dengan ajian halimun segoro pula Malam yang pekat mengantarkan Ariandaka dan Kinanti menyatukan jiwa mereka Suara desahan keduanya mengurungkan niat penggawa Bejo yang berniat membersihkan kamar setelah mendengar berita junjungannya menikah malam ini Hem mereka sudah datang duluan, sebaiknya aku beri kabar penggawa kulon saja agar berjaga-jaga di sekitar keputren putra mahkota ini Bisik penggawa Bejo merapatkan kembali genting di atas atap keputren putra mahkota Ariandaka Saat penggawa Bejo melintasi balairung yang masih terang-benderang, dia memutuskan mencuri dengar percakapan Raden Birowo dengan antek-anteknya Aku mau tahu reaksi Raden Birowo atas pernikahan junjunganku itu I batinnya penasaran, bangsat kenapa dia menikah dalam pelariannya Kurang ajar, kalian semua bodoh menangkap Kinanti saja tidak bisa Amuk Raden Birowo merasa sudah kalah tak berhasil menikahi Kinanti Kelabang ireng mendengkus melihat kekesalan Raden Birowo Sudahlah Dimas Prabu, kau masih bisa menikmati gadis-gadismu yang baru saja dibawakan cundrik kemari Hiburnya, Raden Birowo menggeleng Kau tidak mengerti kakang, aku mencintai Kinanti Teriaknya marah mengebrak meja di hadapannya Apa kau tidak punya seseorang yang kau cintai kakang Kelabang ireng? Tanyanya tiba-tiba, dia ingin Kelabang ireng bisa memahami perasaannya saat kehilangan orang yang dicintainya Kelabang ireng terdiam, aku mencintai seorang gadis pendekar yang mumpuni Aku jatuh cinta pertama kali padanya saat dia menyelamatkan nyawaku, sahutnya sedih Raden Birowo mendelik, siapa gadis pendekar itu, pasti dia sangat istimewa sampai pendekar tampan sepertimu mencintainya bertahun-tahun Ucapnya berusaha mengorek lebih banyak keterangan tentang gadis yang dicintai Kelabang ireng Dia berniat menggodanya suatu saat nanti, Kelabang ireng tersenyum, matanya indah seperti kerlip bintang di langit, senyumnya menggairahkan Dan lincah seperti kupu-kupu yang terbang kesana kemari Rambutnya panjang dan tubuhnya begitu wangi, wangi khas gadis bangsawan, meski dia berdarah pendekar Jelas Kelabang ireng bangga pada Dewi Kinanti yang dikiranya sempat menaruh hati pula kepadanya Raden Birowo mengeringit, kenapa ciri-ciri gadismu mirip sekali dengan Dewi Kinanti Tapi Dewi Kinanti lembut sebab dia bukan berdarah pendekar Kelabang ireng menggeleng, tentu tidak sama, karena ini gadisku bukan gadismu Dimas Prabu Protesnya tertawa, siapa nama gadismu itu kakang pendekar Desak Raden Birowo penasaran, pendekar Dewi, berak Siapa itu, penggawa bejo segera melesat menjauh lalu bersembunyi dari kejaran Kelabang ireng Nyaris saja ketahuan, sialan itu pot bunga pakai kesenggol segala Batin penggawa bejo menyesali kecerobohannya, siapa yang menguping pembicaraanku dengan Dimas Prabu barusan Gumamnya kesal gagal mengejar penggawa bejo Kelabang ireng pun memutuskan kembali ke Balairung dengan melesat di atas atap Kelabang ireng melompati genting-genting semua bangunan yang dilewatinya Namun saat melintasi keputren yang dihuni selir Ambarukmo langkahnya terhenti sejenak Kelabang ireng menajamkan pendengarannya saat terdengar suara-suara berbisik dari dalam salah satu bilik di bawah kakinya Hem, aku seperti mendengar suara Mahapatih Darno di bawah sana Bukankah ini bilik pribadi selir Ambarukmo? Pikirnya keheranan Kelabang ireng menempelkan telinganya agar bisa mendengar lebih jelas Kedua matanya terbelalak saat dugaannya ternyata benar Mau apa Mahapatih Darno ada di dalam bilik selir Ambarukmo? Selir Ambarukmo menikmati sentuhan Patih Darno Kakang, akhir-akhir ini kau jarang sekali mengunjungiku Tidak seperti saat Wicaksono masih ada bersamaku Ada apa Kakang Patih? Tanyanya merajuk disela-sela menikmati aksi Patih Damo Mahapatih Darno melepaskan tangannya dari selir Ambarukmo Wajahnya nampak sedih Nima selir, bukan aku menghindarimu atau mengabaikanmu sayang Tapi aku gak mau membuat Birowo makin membenciku bila sampai kepergok olehnya Jelas Patih Darno memberi penjelasan Selir Ambarukmo membenahi posisi duduknya Dia biarkan rambut panjangnya menjuntai menutupi kedua dadanya yang polos Dengar Kakang Patih, sudah saatnya kita katakan yang sebenarnya pada Raden Birowo tentang siapa dirimu baginya Bujuknya tersenyum manis pada lelaki parubaya yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi pasangan selingkuhnya Maha Patih Darno menatap selir Ambarukmo sedih Apa dia mau menerimaku? Dan apa kata Kakang Prabu Purwacarita Kelak jika akhirnya aku membenarkan bila Birowo memang putra kandungku? Tanyanya serius kepada selir Ambarukmo Kelabang Ireng nyaris jatuh saking terkejutnya saat mendengar dari mulut Patih Darno Jika Raden Birowo itu bukanlah cucu raja terdahulu kerajaan Benggala Melainkan hanya anak seorang telik sandi dan pengawal pribadi selir Ambarukmo saja Telik sandi penggawa tinggi Darno akhirnya naik pangkat jadi Maha Patih berkat hubungan gelapnya dengan selir Ambarukmo Gumam Kelabang Ireng tertawa mengejek Sesungguhnya Kelabang Ireng kurang menyukai Maha Patih Darno yang sering menganaktirikan dirinya saat sedang bersama Jalak Ireng dan Raden Birowo Kabar ini apaku kasih tahu saja pada Kakang Jalak Ireng Gumamnya berinisiatif namun Pluk, satu kerikil sengaja dilemparkan ke kepala Kelabang Ireng oleh seseorang dari atas angkasa Kelabang Ireng menahan sakitnya tanpa berani bersuara Dia diam-diam mencari sosok yang sengaja mengganggunya Saat mendongak ke atas langit Hah, siapa bocah itu? Kenapa dia mengganggu ketenanganku? Huh, cari mati dia Makinya seraya melesat menghampiri bocah remaja yang mengambang di angkasa Bocah itu tak lain adalah Ujang Ujang tersenyum saat melihat sosok Kelabang Ireng menghampirinya Dia segera menjurah hormat pada Kelabang Ireng Siapa kau? Kenapa kau mengangguku bocah? Tegur Kelabang Ireng menahan emosinya Ujang masih menjura Hamba adalah pengawal pribadimu Raden Sahut Ujang sopan Kelabang Ireng melotot Kau jangan mempermainkan diriku bocah Untuk apa kau malam-malam mencariku dan memanggilku Raden? Bukankan kamu itu anteknya Ariandaka Ingat aku bisa saja menghabisimu di sini Tegur Kelabang Ireng setengah mengancam Ujang Ujang mengulung senyum Benar Gusti Pangeran Kelabang Sewu Hamba saat ini masih membantu Pangeran Putra Mahkota Ariandaka merebut kembali tahtanya Sahutnya jujur Kelabang Ireng makin terkejut mendengar ucapan Ujang Kau sudah gila rupanya, ingat bocah Aku ini musuh Ariandaka Dan aku akan menghabisimu bila kau tidak cepat-cepat enyah dari hadapanku sekarang juga Ancamnya pada Ujang Ujang tak gentar dengan ancaman Kelabang Ireng Dia makin berani Dengar Raden, jangan sampai menyesal di kemudian hari Hamba tetap akan meluruskan keadaan agar hamba dan bopo hamba tidak menyesal jika terjadi sesuatu yang buruk di kemudian hari Tinggalkan Birowo dan Jalak Ireng Mereka berdua bukan orang baik Ucap Ujang saat dia berhasil melesat makin dekat dengan Kelabang Ireng Lalu Ujang melesat pergi kembali ke Kadipaten Telaga Biru secepatnya Aku harus bisa kembali sebelum Gusti Pangeran Putra Mahkota kembali ke Telaga Biru Batin Ujang yang pergi diam-diam ke Istana Medangan hanya untuk mengenalkan dirinya pada Kelabang Ireng sekaligus menyadarkannya Kelabang Ireng memutuskan kembali ke Balairung dengan pikiran kalut Ucapan Ujang masih terngiang-ngiang di telinganya Pangeran, Raden, apa-apa kan maksud bocah itu tadi? Dia masih bocah sudah mengklaim dirinya adalah pengawal pribadiku Mau cari mati namanya? Huh, gumamnya kesal Kelabang Ireng menatap Raden Birowo diam-diam dari kejauhan Dia melihat kedekatan Jalak Ireng dengan Raden Birowo sangat dekat tak sedekat dirinya dengan Raden Birowo Hem memang gelagat Dimas Prabu Birowo dengan kakang Jalak Ireng itu agak aneh Seperti ada yang disembunyikan mereka berdua tanpa sepengetahuan diriku Batin Kelabang Ireng kecewa seraya melangkah masuk ke Balairung Istana Medangan keesokan harinya Kakang bangun, bisik Kinanti menepuk lembut pipi Arya Daka yang masih tidur nyenyak setelah lelah bercinta dengannya semalam Arya Daka mengerjap membuka mata dan langsung tersenyum pada Kinanti yang masih menatapnya tak berkedip Kamu cepat sekali bangun sayang Bisiknya mesra membelai wajah Kinanti Kinanti mengangguk Aku merasa tidak tenang kakang pangeran Ayo cepat pergi dari sini Ingat kita belum mandi Dan bukankah kita akan berlatih jurus golok iblis dua kekasih? Bisik Kinanti membuju Arya Daka yang masih keenakan tidur di kamarnya Arya Daka mengangguk Dia mematung sesaat melihat ke segala sudut di kamarnya Aku harus meninggalkan keputrenku ini lagi untuk waktu yang cukup lama Batinnya kecewa Kinanti menarik tangan Arya Daka Merapikan pakaiannya sebentar lalu mencium kening suaminya agar lebih bersemangat meninggalkan kediamannya Kelak kita akan pulang kembali tanpa harus sembunyi-sembunyi seperti ini kakang Hiburnya menenangkan Arya Daka yang masih kecewa Arya Daka mendesah keluh Ayo pergi, pegang tanganku erat-erat Titahnya sesaat sebelum merapal mantra ajian gulung bumi bersama ajian Halimun Segoro Wus, sekejap saja tubuh Arya Daka dan Kinanti Melesat keluar dari atap genting keputren langsung menuju ke hutan perbatasan Dukuh Jetis tepat di pinggir sungai Keduanya menapak di tanah perlahan lalu sama-sama mengulukan tangan kanan mereka memanggil senjata-senjata andalan mereka, Golok Iblis dan Pedang Harimau Putih Wus, dua buah pedang keramat melesat keluar menembus atap keputren menghampiri tuannya Kibayan Kasian dan Lembu Abang terkesiap melihat dua benda keramat itu melesat tanpa bersama pemiliknya Kemana Golok Iblis dan Pedang Harimau Putih itu pergi? Ayo ikuti, kurasa Dimas Pangeran dan Nimas Kinanti tidak ada di sini sejak semalam Ucap Kibayan Kasian pada Lembu Abang dan Pendekar Harjo Benar, Gusti Pangeran dan Gusti Dewi semalam ada di Istana Medangan Mereka menghabiskan malam pertama mereka di sana, aku tak sengaja mengikutinya Ucap Ujang berterus terang pada Kibayan Kasian Namun Akidur Capala mendelik pada Ujang Dia mengira Ujang bukan mengawal Aryandaka tapi mencari junjungannya ke Labang Ireng Bocah ini tidak sabar sekali, batin Akidur Capala kesal Dia melesat pergi mengikuti Kibayan Kasian, Lembu Abang dan Pendekar Harjo Aryandaka menangkap Golok Iblis miliknya dengan tangan kanan saat Golok itu melesat ke arahnya sangat cepat Dewi Kinanti pun melakukan hal yang sama dengan Aryandaka Kemudian, ayo kakang pangeran mulai saja, tuh para penonton kita sudah datang semua Ucap Kinanti tersenyum saat melihat Kibayan Kasian dan Lembu Abang menapakan kaki di tanah tak jauh dari tempat dirinya dan Aryandaka akan berlatih Aryandaka mengangguk lalu mulai merapal mantra Tak lama pedang harimau putih di tangan Kinanti dan Aryandaka terlepas Melesat ke atas angkasa lalu saling meliuk berdampingan lalu sama-sama menukik ke bawah saat Aryandaka menarik Kinanti ke dalam pelukannya dan Ar, pekik Aryandaka dan Kinanti bersamaan lalu perlahan Kinanti terlepas dari pelukan Aryandaka saat kedua benda keramat itu sudah menyatu ke dalam dada Aryandaka dan memendarkan cahaya kemilau merah dan putih keperakan Tubuh Aryandaka makin ringan meliuk mengikuti tarian pedang yang mendadak dimainkan Kinanti dengan mengambang di udara Satu kanan Kinanti akan mengencang bak senjata tajam bila Aryandaka dalam bahaya Kibayan dan Lembu Abang bergantian menyerang Aryandaka, keduanya hendak menguji jurus baru yang baru diaktifkan dalam tubuh Aryandaka Selama ini jurus kesembilan seperti tertidur selagi Aryandaka belum menikahi Dewi Kinanti Tahan seranganku Dimas Pangeran, namun, hayaat Belum, bangsat, siapa yang berani mengacaukan latihanku? Mendadak muncul tiga orang pendekar bertopeng berpakaian hitam-hitam dengan senjata tombak besi runcing sepenggalan galah di tangan mereka Hahaha, hei Joko Pekok, tak kukira bisa menemukanmu di sini Baguslah, sudah saatnya kami meringkusmu, pendekar busuk Maki salah satu dari mereka menuding ke arah Aryandaka yang kebetulan pagi itu menyamar dengan pakaian pendekar dekilnya Aryandaka meliriki nanti, keduanya baru selesai menyatukan jiwa kedua senjata gaib mereka ke dalam jiwa Aryandaka Dan diam-diam kedua senjata itu kembali ke tempatnya masing-masing Aryandaka membentangkan tangan kanannya lalu muncullah sebilah golok keramat berkilau dengan aura magis yang kuat menempel erat di telapak tangannya Dewiki nanti melakukan hal yang sama dengan Aryandaka Membentangkan telapak tangannya memanggil pedang harimau putih yang disampirkan di belakang punggungnya Aryandaka dan Dewiki nanti saling merapatkan tubuh Ini saat yang tepat untuk menguji kekuatan jurus kesembilan ajian golok iblis milikku dan jurus kesembilan pedang harimau putih milikmu, Nimas Dua jurus ini hanya bisa kita gunakan saat berpasangan Sekaranglah saat yang tepat untuk menggunakannya Bisik Aryandaka serius Dewiki nanti mengangguk Benar kakang pangeran, aku sudah siap Balasnya berbisik Dia merapatkan punggungnya ke punggung Aryandaka Agar energi panas ajian pedang harimau putih di tubuhnya menyatu dengan hawa dingin jurus kesembilan ajian maut golok iblis yang bersifat dingin Lihat kakang bledrek, ngakunya sakti tapi ngumpet di ketiak seorang gadis Hahaha Joko Pekok kamu banci rupanya Ngapain kamu dempet-dempetan sama gadis pendekar itu Ujar salah satu dari tiga pendekar misterius yang menantang dan mengejek Aryandaka Benar bledek, kukira yang namanya Joko Pekok itu kayak apa saktinya Nggak tahunya cuma segitu aja Mosok mau bertarung sama kita musti gadengan sama perempuan Hahaha Ujar pendekar aliran hitam mat bledrek dengan tawa sinisnya mengejek Aryandaka Kinanti jengah melihat ketiga penyerang misterius itu Dia merasa belum pernah mengenali mereka bertiga selama malang melintang di rimba persilatan Kakang, siapa mereka? Dari perguruan atau padepokan mana mereka? Mulutnya kurang ajar sekali Tanya Kinanti mulai kesal Dewi Kinanti tak sabar ingin segera bertarung mengalahkan mereka Energi panas ajian harimau putih mulai menghentak tangannya Agar segera mengayunkan pedang di tangannya ke arah lawan-lawannya Aryandaka menelisik lawan-lawan yang tak diundang kemunculannya itu diam-diam Dari senjata dan udeng-udeng yang dipakai jelas menunjukkan mereka ada hubungannya dengan padepokan tengkorak dari Benggala Jelas Aryandaka berbisik pada Kinanti Untung aku pernah mendengar tentang mereka dari biungku dulu sebelum aku dikirim berguru pada paman Ragil Mertani Batin Aryandaka terkenang sosok ibunya Ingatan Aryandaka akan sosok ibunya sontak membuat hawa dingin golok iblis mencuat keluar seakan senjata di tangannya sudah berubah bentuk menjadi sekumpulan air yang membentuk sebilah pedang kaca yang tajam Kita tidak punya masalah dengan mereka Untuk apa dia mencarimu kakang pangeran Bisik Kinanti tak terima Aryandaka mengangguk Benar, sahutnya singkat dot dia kerepotan mengatur suhu tubuhnya yang mendadak terserang hawa dingin yang bertumpu pada golok iblis di tangan kanannya Sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi Cerita dendam Aryandaka pendekar golok iblis Karya Serindang Bulan Bagaimana kelanjutan kisahnya Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa